ini pertama kalinya saya mendagi setelah hampir 6 bulan lamanya tidak mendagi rasa takut mengingat karena sudah lama saya tidak masuk hutan apalagi gunung sebenarnya saya ingin pendagian melalui candi cetong tapi sayang dua teman saya umurnya belum mempunyai syarat dan akhirnya kami pergi lalu memutuskan untuk pendagian ia jempol sewo sempat kecewa sih tapi tak apalah saya mulai pendagian pukul 11 cuaca cukup panas laga tempatan muras waktu terbuang nah sial saya melakukan pendagian beragotakan empat orang dua teman saya dari Madiun dan satu dengan adik saya kami tetap semangat walau cuaca cukup panas sesekali saya berhenti untuk memulai nafas maklumlah ini baru pertama kalinya setelah saya menggunakan masker saya menggunakan masker tapi tak apalah kita harus wajib mematuhi total kesehatan demi kesehatan kita akhirnya kami sampai di pos 1 setelah berjalan sejuta satu jam lebih tangan mahasis dirahat namun langsung melancarkan perjalanan menuju pos 2 terik matahari cukup menyengat tubuh kami pun bermandikan air keingat uuh hukum melalakan melakukan pendagian di siang hari kami lebih banyak berserahat dibandingkan berjalan tak apalah karena saya dikependagi berjalan lambat lebih ingin menikmati perjalanan karena kita di puncak nggak akan terlalu lama mata saya terus dimanjakan dengan panorama keingat kemudahan gunung laut hutan yang masih alami dan terjaga terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! kurang lebih berdaya 2 jam kemudian tiga jam akhirnya kami sampai di pos 2 sambil beristirahat dan mencuci perut setelah beristirahat kami melanjutkan perjalanan menuju sepastika alhamdulillah perut tidak terisi dan tenaga pun kembali pulih hahaha cukup lelah kita sekarang lagi istirahat kita mau menuju pos 3 cukup lelah kan karena sudah beberapa bulan tidak mendaki ini baru pertama kali untuk mendaki akhirnya kami sampai di pos 3 sambil beristirahat sembari melemaskan otot-otot kaki kami terima kasih terima kasih di tengah perjalanan kami bertemu pendaki asal Solo dan kami memutuskan untuk melakukan pendakian bersama dan camp di pos lima sekitar setengah tujuh kami sampai di pos lima dan langsung menirikan tenda setelah itu kami beristirahat untuk mengumpulkan tenaga untuk mendaki kemudian besok menuju puncak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih